Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara anda berjumpa dengan Jawa Timur hari ini Edisi Minggu 1 Maret 2020 bersama saya Dinda Putri Dan saya Wira Ananta selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan saudara inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya Akibat hujan darah setanggul jalan di kota Ngawi Ambro dan kini sedang ditangani oleh instansi terkait Keluarga khawatir dan cemas terkait merebaknya virus corona di Arab Saudi Warga ngukan padangan Bojonegoro manfaatkan gas rawa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Ya saudara Jawa Timur hari ini kita awali dari Kabupaten Jombang Saudara sebuah perahu penyeberangan sungai berantas di Dusun Kelaci Desa Brodot kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang tenggelam pada Sabtu malam Akibat insiden tersebut dua penumpang berhasil menyelamatkan diri Sedangkan penambang perahu dan tiga penumpang lainnya tenggelam Terseret derasnya arus sungai berantas Perahu penyeberangan sungai berantas dari Dusun Kelaci Desa Brodot kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang Menuju kecamatan Patian Rowonganjuk terbalik dan tenggelam di sungai berantas Berdasarkan penuturan warga setempat Sugeng Muhammad Fauzan Perahu kayu berangkat dari pukul 10 malam Perahu berisi enam orang yakni satu orang awak perahu dan lima penumpang Awalnya tidak ada kejanggalan pada perahu Namun beberapa menit setelah berangkat baling-baling perahu terbelit enceng gondok Sehingga mesin motor macet dan perahu hilang keseimbangan Hingga terseret derasnya arus sungai berantas Sejumlah penumpang berteriak minta tolong Namun karena sudah larut malam warga di sekitar Tanggul Sungai tidak ada yang mendengar Korban selamat atas nama feriansyah Warga Dusun Setanan Desa Ngerombot kecamatan Patin Rowonganjuk Dan sukar warga Dusun Kelaci Desa Brodot kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang Sementara itu BBBD Jombang dan tim Basarnas Terus melakukan pencarian korban tenggelam Dan menggunakan perahu karet di sekitar Dam Kelaci Hingga Dam Karet jati melerek pelandaan Jombang Data terakhir dari Polsek Bandar Kedung Mulyo Jombang Keempat korban yang belum ditemukan Yakni Surib, pemilik perahu warga Dusun Kelaci Desa Brodot kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang Anis Sugandis juga warga Brodot Serta Dadang Agung Wicaksono Anggota Kesatuan Batalion 521 Kediri Dan kekasihnya Lutfi Dwi Septina Warga Dusun Tegal Rejo Desa Pacar Peluk kecamatan Megaluh Jombang Ya sodara, ambrolnya tanggul jalan di kota Ngawi Akibat hujan deras beberapa waktu lalu Kini mendapat penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi Penanganan tersebut merupakan penanganan darurat Sebelum ditangani secara teknis oleh OPD terkait Warga sekitar lokasi ambrolnya tanggul di Jalan Truno Jaya Kelurahan Karang Tengah Kabupaten Ngawi Kini sedikit bernafas lega Karena upaya penanganan darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi Yang dibantu oleh warga sekitar bergotong royong mengatasi ambrolnya tanggul Yang disebabkan hujan deras pada 15 Februari lalu mulai dilakukan Satu persatu karung yang sebelumnya sudah diisi pasir ditata dari bawah ke atas dan diberi bambu penyangga Menurut Kepala BPBD Ngawi, Prila Yudaputra Penanganan tersebut merupakan penanganan darurat yang dilakukan BPBD Sebelum ditangani secara teknis oleh pihak OPD terkait Yang kita lakukan ini merupakan penanganan darurat Sambil SKPD teknis menganggarkan untuk kegiatan ini Penanganan UPI nanti di pihak yang dilakukan BPBD Untuk kondisi seperti ini penanggulangan sementara Sementara itu warga yang tinggal di sekitar lokasi berharap ada penanganan secepatnya dari pihak OPD terkait Menyusul adanya kerawanan yang disebabkan ambrolnya tanggul jalan tersebut Ya saudara kita beralih ke Kabupaten Pasuruan Dimana akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak Sabtu, Siang hingga Malam Hari Banjir merendam lima kecamatan di beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan Beginilah kondisi banjir yang merendam desa Baga, kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Yang merupakan salah satu desa yang terendam akibat luapan sungai yang melintas di desa tersebut Jalan desa dan rumah warga terendam banjir sehingga aktivitas warga terganggu Data dari BPBD Kabupaten Pasuruan, sedikitnya ada lima kecamatan yang terendam banjir Yakni kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, dan Keraton Dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter Namun tidak menutup kemungkinan ketinggian air akan terus meningkat Jika di daerah hulu sungai masih dikuyur hujan deras Ketinggian air berapa? 6 meter lebih pak Berapa dusun pak untuk wilayah ini yang terendam pak? 4 dusun Terus untuk ketinggian air sendiri berapa mas? Sekitar 50 sampai 100 meter 100 cm 1 meter Banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di Pasuruan ini sempat merendam jalan Raya Beji Hingga mengakibatkan kemacetan kendaraan yang cukup panjang Dari Pasuruan, Arief Mas Bukin melaporkan Ya saudara untuk menanggulangi erosi dampak banjir di lahan pertanian warga Puluhan warga desa Tambarjo kecamatan Pacitan Kota Pagi tadi melakukan aksi tanah babu masal Di sepanjang aliran sungai Gerindulu Aksi ini sebagai upaya awal agar erosi tidak meluas di lahan pertanian Sebelum dibangun tanggul bronjong Aksi ini dilakukan warga setelah puluhan meter lahan pertanian di desa Tambarjo tergerus derasnya banjir Yang terjadi di sepanjang aliran sungai Gerindulu selama awal musim penghujan ini Untuk menanggulangi dampak erosi agar tidak terus meluas dan mengancam pemukiman Warga berkotong royong melakukan aksi penanaman bambu di bibir sungai yang tergerus banjir Menurut warga tanaman bambu mampu menahan erosi untuk sementara Sebelum dibangun tanggul permanen berupa bronjong dari kawat perisi batu Di sepanjang aliran sungai Gerindulu ini Selain itu tanaman bambu memiliki akar yang kuat untuk menahan tanah dari derasnya air Dalam aksi ini sekitar 1.500 batang bambu ditanam di lokasi lahan yang tergerus banjir Karena sangat derasnya aliran sungai Gerindulu mengakibatkan erosi di lahan pertanian desa Tambarjo Ya sebetulnya dalam penanaman bambu ini kurang efektif Namun kita untuk penanggulangan awal yang lebih efektif adalah kita kasih bronjong Pemerintah desa Tambarjo telah mengajukan pembangunan tanggul bronjong ini kepada pemerintah Karena warga menganggap keberadaan tanggul bronjong ini sangat mendesak Dan harus segera direalisasikan agar lahan pertanian milik petani tidak habis tergerus banjir Ya saudara kita beralih ke informasi lainnya Kedatangan puluhan jamaah umroh di Kabupaten Jember pada Sabtu malam Diwarnai suasana haru keluarga Bahkan beberapa diantaranya tak kuasa menahan tangis bahagia Karena anggota keluarganya bisa pulang ke kampung halaman dengan kondisi sehat Suasana haru mewarnai kedatangan rombongan jamaah umroh annamiroh Di Kelurahan Selawu, Kejamatan Patrang, Kabupaten Jember Beberapa keluarga jamaah diantaranya bahkan tak kuasa menahan tangis Sebagai ungkapan kebahagiaan atas tangan keluarga mereka dari Tanah Suci Kini keluarga merasa lega semua jamaah bisa pulang ke kampung halaman dalam kondisi sehat Meskipun sebelumnya mereka khawatir dan cemas terkait merebaknya virus corona di Arab Saudi Sementara itu para jamaah sendiri mengaku ada yang berbeda selama proses perjalanan pulang ke Tanah Air Selain ada pengawalan khusus dari staf kedutaan hingga menuju Bandara Arab Saudi Mereka juga harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan saat tiba di Tanah Air Meski akhirnya seluruh jamaah berhasil pulang dalam kondisi sehat Namun berbaknya virus corona membuat pihak Biro Perjalanan harus membatalkan keberangkatan dua rombongan umroh pada periode selanjutnya Ya saudara kompetisi kria desain produk 3D Dekranasda Maksud kami Dekranasda Jawa Timur 2020 Mampu memberikan aspirasi dan inovasi baru bagi kalangan muda terhadap desain produk industri di Jawa Timur ke depannya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawan sayakin masa depan industri kreatif UKM di Jawa Timur Era industri 4.0 akan semakin mampu bersaing dengan melibatkan kalangan muda milenial melek itek pada desain produk industri Hal ini tercermin pada kompetisi kria desain 3D yang diselenggarakan Dekranasda Jawa Timur mendapat sambutan hangat kalangan muda Dari 100 peserta yang tercatat berasal dari kalangan profesional muda dan pelajar di seluruh Jawa Timur Mampu mengembangkan inovasi baru terhadap produk-produk UMKM yang dirasakan akan mudah terserap oleh kalangan pengusaha Desain produk yang tampil menjadi 10 besar terbaik diantaranya model sepatu, tas, dan aksesoris UMKM yang seirama dengan kebutuhan UMKM di Jawa Timur saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawan saat-saat menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba Mengharapkan Dekranasda Jawa Timur berusaha menampung inovasi baru dari kalangan muda Untuk dikembangkan menjadi desain produk yang memiliki nilai ekonomis dan efisiensi tinggi Sehingga produk industri di Jawa Timur akan mampu bersaing di pasar global era industri 4.0 Untuk itu melalui lomba seperti ini akan dikembangkan menjadi sentra kompetisi lebih sering Paling tidak 6 bulan sekali agar kreasi dan inovasi di kalangan muda akan tumbuh dengan cepat Kompetisi lomba desain produk 3D untuk penilaian dikategorikan pada kalangan profesional dan pelajar Dengan materi pengiriman secara online dan akan dinilai oleh Dewan Juri berasal dari gabungan akademi Yakni UNER, ITS, Ubaya, UNESA dan juga perguruan tinggi lainnya di Jawa Timur Ya saudara terkait dengan informasi tadi selanjutnya kita ikuti sesi dialog aktual Yang akan dipandu oleh Wira Ananta Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini Ya saudara desain produk 3D saat ini mutlak diperlukan dalam mendukung keberlangsungan dan minat Produk dan jasa dalam negeri Saudara bagaimanakah kesiapan talent muda tanah air khususnya Jawa Timur Dalam menghadapi tantangan yang sudah ada di depan mata ini Dan bagaimana pula persiapan dari kawan-kawan yang ada di Jawa Timur Untuk menghadapi bagaimana menghadapi tantangan khususnya dalam hal desain produk di Indonesia dan Jawa Timur Saudara langsung saja kita sudah bersama dengan mahasiswa desain ITS Surabaya Faya Herlina Putri Mbak Faya Assalamualaikum Terima kasih waktunya untuk Jawa Timur hari ini Mbak ini ada tas yang cantik sekali tapi sebelum saya menyinggung tas yang cantik ini Boleh dong diceritakan sebelumnya seperti apa? Cerita tentang pemenang untuk kategori pemula desain 3D Tapi sebelumnya kami mewakili TVRI mengucapkan selamat atas kemenangan ya Terima kasih Silahkan Mbak Jadi untuk lomba di kategori pemula ini ada 10 peserta, 10 finalis dan 3 diantaranya pemenangnya dari ITS Dan saya Alhamdulillah menduduki peringkat pertama Untuk yang desain pemula itu ya Apa sih yang menjadi indikator Mbak sehingga pada akhirnya para judges, para juri ini memilih desain dari kawan-kawan ITS? Jadi untuk tas ini merupakan tas modular yang dibuat menggunakan 3D printing Kenapa modular? Karena pada patternnya ini bisa dilepas-pasang Jadi untuk ingin berganti warna, kalau bosan bisa dilepas Dan ini saya mengusung warisan budaya dari motif dayak Oke, warisan budaya, kenapa harus dayak yang diangkat? Karena selain motifnya yang selama ini sudah kita lihat, sudah familiar Jadi juga menurut saya unik Jadi ada kiri khasnya, ada bagian kanan-kiri, ada seluruhnya seperti itu Dan kalau kita bisa lihat di layar kaca kita, ini visualnya Ini desainnya tidak hanya memandukan dayak, tapi saya juga melihatnya fancy, futuristik seperti itu Bener nggak sih Mbak? Iya, karena target saya ini untuk millennial Kenapa millennial yang ditarget? Karena ini dilatar belakangi oleh saya sendiri, pengalaman saya Saat itu saya sedang jalan-jalan dengan teman saya, ingin membeli tas Kebetulan modelnya sama, tapi warnanya berbeda Lalu saat ingin membeli itu bingung, mau milih warna yang mana Akhirnya membelikan untuk dua-duanya dibeli Padahal kalau kebosanan itu kan cepat sekali berlalu kan Mas Jadi karena targetnya itu untuk anak muda Jadi saya ingin membuat ini untuk millennial Oke, jadi memang ini adalah targetnya millennial Tapi kalau boleh saya melihat, ini dalamnya seperti apa? Boleh dibuka, Mbak? Boleh, boleh Kita boleh lihat ya Jadi ini saudara, ini adalah tas yang desainnya Silahkan Jadi ini desainnya memang futuristik dari depan Lalu di dalamnya, ini seperti bahannya dari bahan apa, Mbak? Boleh dilihatkan ke kamera, Mbak? Oh iya, ini dari 3D printing Filamennya filamen PLA Filamen itu plastik, jadi dari plastik Jadi bahannya dari filamen plastik Yang dengan harapan nantinya ini juga untuk pelestarian lingkungan atau bagaimana sih, Mbak? Kenapa kalau harus plastik juga dari bahannya? Iya, karena untuk 3D printing untuk filamen ini Saat kita sudah tidak digunakan lagi, bisa di-recycle Jadi bisa digunakan kembali, seperti itu Boleh dilihat dalamnya, Mbak? Iya, karena ini masih prototipe, Mas Oh oke, baik Jadi diperlihatkan, oke kita putar Ini untuk belakangnya, saudara Jadi ini desainnya 3D printing, seperti itu ya Dan memang digunakan untuk tas, apa namanya, fashion, seperti itu Gitu ya Kalau boleh tahu, ini kisarannya, ini sampai berapa? Ini untuk bikin satu konsep desain ini, untuk satu prototipe ini berapa sih, Mbak? Untuk harga produksinya, kurang lebih 500 ribu Untuk produksinya 500 ribu Sementara kalau sumamanya nantinya sudah dijual dengan paket yang lengkap Tentu ini bisa 3-4 kali lipat Harapannya seperti itu Mbak Faya Mbak Faya, saya juga ingin penasaran Apa yang menjadikan pada akhirnya desain ini menjadi desain pemenang? Karena tentunya banyak sekali kompetitor Dari juri, sangat mengapresiasi apabila ada peserta yang mengusung warisan budaya Mengusung budaya daerah Dan saya kebetulan saat itu mengusung dari motif daya Dan mereka sangat mengapresiasi Oke, jadi memang ini adalah targetnya adalah menyitik tentang warisan budaya Saya juga penasaran, Mbak Faya Ini ada semacam ornamen, hiasan, atau bagaimana? Ini, Mbak, yang di depan kita Jadi mungkin kalau pemirsa melihat, ini di depan kita ada aksesoris Atau apa ini? Oh, ini patternnya Ini pattern? Iya Oke Jadi, kalau ingin Boleh dipraktekan mungkin saya pegang sekali lagi Jadi gimana, Mbak? Ya, ini bisa dilepas Jadi, ornamen yang ada di depannya ini, ini bisa dilepas Lalu digantikan dengan aksesoris yang ada di sini Ornamen yang di sini Jadi, kalau mungkin pemirsa bosan dengan warna navy green ini Mungkin bisa diganti dengan warna putih ini, begitu ya Jadi, bisa disesuaikan dengan kostum juga, begitu? Iya, bisa Kenapa pilihannya putih dan hijau? Sebenarnya ini bisa di finishing Jadi, warnanya tidak hanya terbatas pada putih atau hijau Jadi, kalau usernya atau customnya ingin warna selain ini, juga bisa Kalau ingin warnanya warna-warnanya juga bisa Oke, karena memang kan sekarang kecenderungannya warna-warna neon, seperti itu Shocking pink, seperti itu Biru, seperti itu Nah, yang juga saya ingin tanyakan adalah tentang 3D-nya Mbak Faya Tentang konsep 3D sendiri, ini kan mengangkat tentang kearifan lokal dari budaya Kalimantan Seperti itu Kedepan, adakah rencana untuk membuat bentuk-bentuk yang lain, kekhasan dari Jawa Timur mungkin? Iya, ada Jadi, sekarang saya memiliki tim Yang terdiri dari 2 mahasiswa, 1 orang alumni dan 1 dosen Jadi, kebetulan ini kami ingin mengembangkan motif-motif Nusantara Jadi, dari provinsi-provinsi itu kami akan mengeksplorasi lagi motif-motif yang bisa dikembangkan Mbak Faya, boleh dong cerita ke pemirsa di seluruh Jawa Timur saat ini yang sedang menyaksikan siaran kita Bagaimana dengan kompetitor? Kompetitor mana yang menurut Mbak Faya? Wah, ini yang paling sulit nih untuk di, apa namanya, dikalahkan nih Kompetitornya yang menurut saya itu bagus ya Itu ada dari jam tangan, itu dari ITS juga Dari ITS juga Lalu yang kedua ada lampu pot lem Jadi, sekaligus pot juga lampu Oh, jadi pot tapi ini juga lampu Dan lagi-lagi penilaiannya diunsurkan pada desain yang mutakhir tadi Baik Mbak, sejauh pengamatan Mbak Faya Bagaimana pemerintah memberikan dukungan khususnya kepada kawan-kawan milenial Yang sekarang sedang meng-create desain 3D ini? Dari pemerintah, kemarin sangat mengapresiasi ya dari kami Untuk kedepannya, mereka ingin mengembangkan ini menjadi startup Startup? Iya Sejauh ini kesiapan dari kawan-kawan ITS sendiri Maaf, Mbaknya dari desain produk Gimana persiapannya kawan-kawan dari desain produk ITS? Kami sudah mengikuti beberapa lomba startup Jadi masih proses pendaftaran beberapa ini Untuk pengumumannya masih minggu depan Mbak Faya, bagaimana dengan hak patent Mbak? Kan biasanya kalau desain itu kan ada hak patentnya Kawatirnya nanti kalau semuanya kita diambil Itu bagaimana nantinya? Iya, kami sudah memikirkan untuk hak patent atau kode etik ya Jadi untuk setiap desain nanti akan kami patentkan Oke, jadi nantinya setiap desain nantinya akan dipatentkan Dan nantinya harapannya ini bisa memiliki nilai jual Seperti itu ya Baik, yang juga perlu dikembangkan lagi Sehingga partisipasi pemirsa, masyarakat, kawan-kawan, mahasiswa, talent-talon muda lebih tinggi Apa sih Mbak menurut Mbak? Yang perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan Artinya secara lomba atau apa seperti itu? Jadi karena sekarang sudah revolusi 4.0 ya Jadi yang perlu dikembangkan itu kreativitas untuk meng-create teknologi itu menjadi sebuah karya Jadi kita harus memasukkan unsur teknologi dalam membuat sebuah karya Nah, kalau boleh dilihat ini kita di layar kaca Kita sudah menayangkan visual Ini desain yang Mbak create seperti itu, Mbak buat seperti itu Kalau boleh tahu untuk menciptakan satu desain ini berapa lama Mbak prosesnya Mbak Faya? Desainnya saya dari semester 3 Semester 3 Bisa dikatakan ini tugas akhir atau bagaimana Mbak Faya? Tugas besar mata kuliah Tugas besar mata kuliah Tentunya ketika ini bisa berhasil menang dosen bangga dan bisa ngasih nilai adong ya Mbak kalau boleh tahu itu juga menggunakan alat semacam cetak 3D seperti itu Itu memang harus menggunakan alat seperti itu atau tidak bisa menggunakan untuk tenaga manusia seperti itu? Untuk cetak 3D menggunakan printer Harus menggunakan printer Printer 3D ya? Iya, printer 3D Kalau untuk finishingnya manusia Tetap menggunakan tenaga manusia ya? Tetap ya Baik, ini menarik sekali Mbak karena memang ketika kita berbicara 4.0 kan kita akan berbicara tentang teknologi Tapi kan kita juga tidak bisa melupakan tentang manusianya nih Nah, kira-kira di bagian mananya manusianya yang mengerjakan di finishing di bagian mananya? Jadi satu-satunya hal yang tidak bisa digantikan teknologi ya itu kreativitas Kreativitas itu sendiri? Kreativitas, iya Ada, yaitu modularnya Modular? Modular itu yang sebagian mana? Ini ya Mas Ini dinawakan sistem modular karena bisa dirangkai menjadi satu Oh, oke Jadi ini dikatakan modular karena ini bisa dirangkai menjadi satu Bisa dikatakan puzzle seperti itu? Bisa Jadi ini bisa dikatakan puzzle yang nantinya bisa ditempel untuk aksesoris yang ada di dalam tasnya seperti itu ya? Iya Mas Termasuk ukuran, ukuran sendiri bisa di request nggak sih Mbak? Bisa Bisa ya? Kedepan apa nih inovasi-inovasi apa yang nantinya akan dibuat oleh kawan-kawan ITS? Untuk tim saya ingin mengeksplorasi lagi materialnya, jadi tidak ingin tidur printing Kami ingin menggabungkan antara kulit dengan tidur printing Kulit apa kalau boleh tahu Mbak? Kulit sapi Kulit sapi ya seperti itu Mungkin terinspirasi juga dari tas-tas brand seperti itu yang juga menggunakan bahan-bahan kulit gitu kan Oke, kemarin kami kalau boleh juga menyinggung ada juga yang mengakomodasi terkait desain tata ibu kota Sejauh pengamatan Mbak Faya, yang Mbak tahu seperti apa? Desain tata kota? Belum ini ya? Iya Untuk penjurusannya beda Mas Oh penjurusannya berbeda, tapi memang ini adalah fokusnya adalah untuk desain produknya sendiri Baik, oke Kami juga ingin mengetahui Mbak produk industri kecil di Jawa Timur Bagaimana sejauh ini? Sejauh pengamatan Mbak Faya, implementasinya seperti apa? Penggunaan desain 3D ini? Untuk UKM-UKM seperti UKM-UKM, jadi belum ada UKM yang menggunakan teknologi 3D printing Jadi mereka masih menggunakan tenaga konvensional, tenaga manusia untuk proses manfaaturnya Dan untuk kedepannya, harapan kami ingin mengajak UKM-UKM tersebut agar bisa menggunakan teknologi 3D printing ini dalam produk mereka Sejauh ini, responnya bagaimana? Sejauh saat ini, responnya baik dari mereka Mereka sangat mengapresiasi ya Untuk kedepannya, mungkin kita akan kolaborasi dengan UKM-UKM Di daerah mana saja mereka, Mbak Faya, biasanya berkomunikasi dengan kawan-kawan UMKM? Dari Tanggulangin Di Tanggulangin saja Kedepan, ada mungkin rencana untuk ekspansi ke seluruh wilayah Jawa Timur, ke Madura mungkin, di visisi Tapal Kuda seperti itu? Iya, ada. Ada dari Kediri, lalu ada dari Surabaya juga masih banyak Tapi kendala sejauh ini apa sih, Mbak? Kalau suami dirimu dan kawan-kawan menciptakan, kendala apa yang saat ini sering ditemui? Untuk 3D printing, treatment-nya sangat susah ya Jadi susah-susah gampang Karena support atau filamenya itu banyak terbuang Jadi gagal, itu pasti tidak bisa dipakai lagi Jadi kita harus ngulang lagi dari awal Jadi sekalinya salah, kita harus bikin lagi Begitu, artinya tidak boleh salah Baik, Mbak, ini juga kawan-kawan Dekra Nasda Kemarin juga baru saja mengadakan sebuah kompetisi Tanggapannya bagaimana? Untuk pihak Dekra Nasda, saya sangat berterima kasih Jadi karena kompetisi tersebut, saya bisa lebih mengembangkan Mengaktualisasikan seperti itu Tapi teman-teman bagaimana, Mbak, disproites? Animo-nya? Ya, sangat Sangat-sangat Sempat bikin lupa kuliah, enggak? Gara-gara ikutan lomba pada akhirnya Saya ikut lomba saja, ngasilin duit Jadi kuliahnya, ya kuliah tapi lebih ikutan kompetisi gitu? Atau bagaimana? Enggak, kalau untuk kuliah kami ada manajemen waktu yang baik tentunya Jadi untuk dosennya juga sudah mengarahkan Kalau untuk kuliah dan kompetisi tidak bisa dicampur adukan Seperti itu Oke, Mbak Faya Terakhir kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini Harapan, pesan kepada stakeholder terkait Yang mungkin nantinya perlu dikembangkan Atau doa dari kawan-kawan ITS sendiri Silakan teman-teman milenial Ya, saya ingin mengajak seluruh kawan-kawan milenial Agar tidak takut untuk berkarya Jadi kita sebagai generasi muda Jangan pernah takut, jangan pernah merasa malas Kita harus mengembangkan potensi Jawa Timur Agar provinsi ini menjadi lebih maju lagi Baik, adakah kontak person yang bisa kita kontak Kalau suatu saat nanti ada pemirsa yang tertarik untuk Saya tertarik nih bikin souvenir seperti ini gitu kan Di email atau Instagram atau nomor handphone Oh iya, untuk Instagram ada At Faya HP Pakai V mas Faya HP Faya HP Jadi Faya HP saya spelling V-A-Y-A-H-A-P-E Faya HP HP biasa? Oke, at Faya HP Oke, baik Terima kasih Mbak Faya Herlina Putri Mahasiswa desain produk Institut Teknologi 10 November Surabaya Telah berbagi bersama di Dialog Aktual Jawa Timur hari ini Saudara, sejumlah informasi dan berita lainnya Akan kami hadirkan Kami kembali usai jidah pariwara Kami kembali usai jidah belajar Jidah Asas Terima kasih. Terima kasih, Saudara. Anda masih bersama kami dalam Jawa Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada sopto sore resmi menetapkan dan mengangkat anggota panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan tersebut akan bertugas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang Sabtu sore yang diikuti seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK yang ada di Kabupaten Malang. 165 panitia pemilihan kecamatan yang terdiri dari 115 laki-laki dan 50 perempuan ini dilantik secara langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Panitia pemilihan kecamatan akan bertugas di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 5 anggota PPK di tiap kecamatan akan bertugas selama 9 bulan hingga penetapan Kepala Daerah Terpilih. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Anies Suartini, panitia pemilihan kecamatan ini mempunyai masa kerja 9 bulan, terhitung mulai dilantik hingga 2 bulan usai penelitian suara. Yang jelas ini adalah amanah undang-undang nomor 10 2016 yang tentang pemilihan kepala daerah jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Kita harapkan bahwa PPK ini benar-benar melaksanakan tugas, pemenang, dan kewajibannya ya berdasarkan undang-undang. Yang paling penting adalah menjaga integritas, profesionalisme, netralitasnya. Anies menambahkan dengan pengangkatan panitia pemilihan kecamatan ini, diharapkan mereka dapat bertugas sebaik mungkin sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Dari Malang, Arief Mas Bukin melaporkan. Ya, Saudara KPU Kabupaten Jember melantik 155 anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan kepala daerah Jember tahun 2020 di Aula Hotel di Kabupaten Jember. Sebanyak 155 anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK pemilihan kepala daerah Jember tahun 2020 dilantik langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Jember di sebuah hotel di Jember. Pelantikan ditandai dengan penanda tanganan surat keputusan dan pengucapan sumpah dan jabatan secara bersama-sama yang disaksikan jajaran forum pimpinan daerah setempat. Sebelumnya, 155 anggota panitia pemilihan kecamatan yang terlantik telah mengikuti serangkaian tahapan, mulai pendaftaran hingga proses seleksi baik tulis maupun wawancara. Jumlah pendaftar dari calon anggota panitia pemilihan kecamatan ini mencapai 1.041 pendaftar. Terdiri dari 697 pendaftar laki-laki dan 344 pendaftar perempuan. Dari 155 orang panitia pemilihan kecamatan, terdapat kurang lebih 30 persen anggota dari perempuan yang tersebar di 31 kecamatan. Sementara itu, Bupati Jember Faidah berharap dalam pelaksanaan kerja panitia pemilihan kecamatan dapat bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saya berharap semua yang hari ini dilatih dan diambil sumpahnya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena tugas PPK ini adalah tugas kehormatan dari negara. Dan jangan kecewakan kepercayaan masyarakat. Karena sejatinya, kesejahteraan satu kabupaten, kota, diawali dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan adil. Dan ini ada di tangan, salah satunya di tangan PPK. Anggota PPK terlantik ini akan mendapatkan bimbingan dan materi tentang pemilu sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Ya, Saudara, berikut kami sampaikan berita olahraga. Tetaplah bersama kami dalam Jawa Timur hari ini. Ya, Saudara, Menteri Pemuda dan Olahraga Zaiduddin Amali membuka secara langsung pembukaan kompetisi Liga 1 tahun 2020 di gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu malam. Pembukaan Liga Shopee ini dimeriahkan oleh tarian kolosal, video mapping, dan bendera berukuran raksasa dari delamang belas kontestan Liga 1 Shopee 2020. Pesta pembukaan Liga 1 tahun 2020 diawali dengan dimatikannya seluruh lampu Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya. Seketika itu, suasana menjadi hening. Kemudian para supporter dari kedua kesebelasan serempak menyalakan lampu dari telepon genggam dan diikuti barisan anak-anak membentangkan kain putih berukuran besar sebanyak tiga buah. Selanjutnya, ratusan orang menari dengan membawa lambang Liga 1 Shopee 2020. Dari dua sisi lapangan di Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya, masuk pembawa bendera maskot dan bendera delapan belas kontestan Liga 1 berukuran besar. Kedua kesebelasan yang akan bertanding, yakni Persebaya dan Persi Kediri, memasuki Stadion Glora Bung Tomo disambut Tepuk Riu Bonek dan Persi Kemandia. Sebagai penghormatan, tendangan bola pertama dilakukan oleh Menteri Penguda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kita lihat bersama, tadi perasaan cukup tertib. Dan saya lihat, Alhamdulillah para fans supporter dua yang hadir, cukup tertib. Para pengundangan juga, saya lihat cukup terkesan dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini suatu awal yang baik ke depan untuk bergurungnya Liga 1 ini. Di tempat-tempat lain bisa berjalan seperti saat ini. Sementara itu, usai pembukaan digelar pertandingan perdana antara Persebaya Surabaya melawan Persi Kediri dengan kedudukan imbang 1-1. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Kita beralih ke Malang, saudara. Kejuaraan sepatu roda tingkat provinsi Jawa Timur kembali digelar di sirkuitkan juruhan Kabupaten Malang selama dua hari. Selain memperebutkan piala bergilir, maksud kami Persi Rosi Jawa Timur, kejur prof keempat tahun 2020, juga sebagai ajang pembinaan atlet muda untuk bisa berprestasi lebih baik. Sejumlah klub sepatu roda yang berada di wilayah Jawa Timur bertarung dalam kejuaraan provinsi keempat tahun 2020. Event yang digelar di venue Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ini diikuti 2.500 atlet. Kejuaraan yang berlangsung sejak kemarin hingga hari ini akan mempertandingkan semua kelas junior dan senior baik putra maupun putri. Selain memperebutkan medali dan piala bergilir, Ketua Persi Rosi Jawa Timur, kejuaraan yang digelar tiap tahun ini juga sebagai ajang pembinaan atlet-atlet muda. Manitia sekaligus Ketua Persi Rosi Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan kejuaraan yang diikuti ribuan atlet sepatu roda ini diharapkan bisa sukses, baik penyelenggaraan maupun sukses prestasi agar bisa melahirkan atlet potensial untuk kejuaraannya lebih besar. Diikuti oleh 2.500-an peserta dari 14 Pemkap dan Pemkot Pemkot Porsi Rosi dari 22 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan kebetulan ini yang keempat dilaksanakan tahun 2020 ini di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang. Dalam hal pembinaan sudah dilakukan secara efektif, bahkan secara rutin dengan melalui bersama dengan pengurus cabar yang lain, juga bersama ofisial dan atlet dari masing-masing klub yang ada di Jawa Timur. Dengan kejuaraan tingkat provinsi yang digelar di venue Kanjuruan Kabupaten Malang, diharapkan muncul bibit-bibit atlet muda berbakat sekaligus untuk mempersiapkan kejuaraan kialaibun negara yang akan datang. Dari Malang, Arif Mas Bukin melaporkan. Ya, saudara, munculnya wacana pemerintah terkait pencabutan subsidi gas LPG 3 kg tidak membuat warga Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ini resah. Sebab, sejak tiga bulan terakhir, warga setempat beralih memanfaatkan gas rawa yang dialirkan ke rumah-rumah secara gratis. Beginilah pipa kecil di bawah tungku pembakaran dapur rumah milik Suyadi di Desa Nguken, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yang terus menyemburkan api. Pria 59 tahun ini menggunakan untuk kebutuhan memasak serta merebus air untuk kebutuhan sehari-hari. Pipa kecil yang menjadi sumber api terhubung langsung dengan sumber gas alam yang berada dalam perut bumi dan warga biasa menyebutnya sebagai gas rawa. Suyadi memanfaatkan gas rawa untuk memasak sejak tahun 1983 silam. Dengan adanya gas rawa ini, keluarga Suyadi tidak membutuhkan gas LPG lagi. Sehingga jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut subsidi LPG 3 kg, tidak akan berdampak bagi warga setempat. Ini bahan bakarnya pakai apa ini? Pakai LPG gas rawa ini. Ini di dapat dari mana Pak? Dari dalam sumber. Disalurkan melalui pipa gitu ya? Iya, pakai gas pipa ya peralon. Bapak tidak pernah pakai LPG? Tidak pernah, malah takut. Tidak pernah, malah takut. Masalahnya ini sudah cukup untuk aktivitas sehari-hari. Berkat bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur, keberadaan gas rawa ini dikembangkan lebih luas, sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak warga. Awalnya, gas disedot menggunakan kompresor dan ditampung dalam tabung khusus. Selanjutnya, gas dialirkan ke rumah-rumah warga menggunakan pipa kecil. Sedikitnya 40 rumah dalam 1 RT mendapat aliran gas rawa ini dan selama masa percobaan gas disalurkan secara gratis. Sekitar 40-an. Terus sejak kapan? November kemarin, kelolanya, tapi gasnya sudah lama ada, tapi baru kemarin November dikelolanya. Itu bayarnya berapa per rumah? Masih masa percobaan. Gratis ya berarti? Gas rawa adalah gas yang berada di sumber dangkal. Awalnya, gas hanya dimanfaatkan beberapa warga, namun berkat kerjasama pemerintah desa dan provinsi, gas alam ini dapat dimanfaatkan lebih banyak warga. Pengelolaan sumber gas rawa ini akan terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan lebih banyak warga di desa tersebut. Awal mulanya itu warga desa mungkin ada 1-2 rumah yang sudah memanfaatkan. Terus, dari pemerintah desa, desa, intinya mengajukan permohonan untuk sekiranya bisa memanfaatkan gas rawa tersebut untuk harapan kami, satu desa. Tapi, Alhamdulillah, dari pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan gas rawa tersebut yang hanya mampu untuk 1 RT. Selain gas rawa di desa Nguken, terdapat sebuah sumber gas alam yang kapasitasnya lebih besar. Pemerintah desa berharap sumber gas tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan hajat hidup warga di sekitar. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga berebut gunungan durian dalam event serbu durian di Pasar Agropolitan Desa Senduro, Kejabatan Senduro, Kabupaten Lumajang kemarin. Event tersebut sebagai upaya untuk mempromosikan Kabupaten Lumajang sebagai salah satu penghasil durian terbesar di wilayah Jawa Timur. Beginilah suasana pasar agropolitan saat digelar event tahunan serbu durian. Ratusan warga berebut gunungan yang berisi ribuan durian asli Kabupaten Lumajang. Setidaknya ada seribu buah durian yang dibagikan secara gratis kepada seluruh peserta. Tak ayal, hanya dalam waktu sekitar 15 menit seluruh buah durian ludes direbut warga. Event serbu durian sengaja digelar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mempromosikan Kabupaten Lumajang sebagai salah satu penghasil durian terbesar di Jawa Timur. Ada berbagai jenis durian yang menjadi primadona daerah yang berada di kaki Gunung Sumeru ini. Mulai dari durian mentega, durian susu, hingga durian kembang. Menariknya selain dibagikan secara gratis, pengunjung juga bebas makan durian sepuasnya. Dapat berapa duriannya, Mas? Dapat sepat. Tadi sempat rebutan? Sepat. Di mana berasanya, Mas? Terbu durian. Terus tahu dong ini. Terasanya enak, manis, manis. Yang dipakai jenis apa ini? Jenis apa lagi, Pak? Kurang tahun ini jenis apa yang jelas. Ini durian senduro. Jadi perlu dicoba. Dalam rangka apa ini, Pak? Ini merupakan agenda tahunan Kabupaten Rumajang. Jadi, setiap bulan Februari akan diadakan event ini, serbu durian. Serbu ini bukan untuk langsung diserbu semuanya, tapi perintah Kabupaten Rumajang menyediakan seribu buah durian untuk bisa dimakan bersama-sama dengan masyarakat. Event serbu durian digelar setiap musim durian yang biasanya berlangsung di awal tahun. Selain panen raya, pada event serbu durian ini juga dilakukan penanaman bibit pohon durian. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Ya, saudara, pudak sagu menjadi salah satu makanan khas dari Kabupaten Gresik. Tak hanya memiliki rasa yang manis dan juga gurih, pudak juga memiliki bentuk yang unik karena terbuat dari kelopak daun pohon pinang. Namun sayangnya makanan khas ini sudah tidak dilestarikan lagi oleh Kabupaten Gresik. Sebagai kota pelabuhan, Gresik menjadi titik temu para pedagang dan pembeli. Hal ini diduga menjadi awal dari teciptanya makanan khas Gresik, pudak. Para pedagang yang hendak berpergian jauh dan ingin membawa bekal pengganti nasi, maka dibuatlah pudak. Pudak yang terbuat dari tepung sagu kaya akan kalori dan bisa tahan hingga 4 hari sehingga cocok untuk dibawa bepergian jauh. Pada awalnya, pudak hanya ada satu jenis yakni pudak sagu yang terbuat dari tepung sagu dan gula merah. Namun kini sudah ada pudak merah dan pudak putih. Jika pudak merah terbuat dari tepung beras dan gula merah, maka jika pudak putih hanya tinggal mengganti gula merah dengan gula pasir. Bahkan, kini juga ada yang diberi campuran rasa seperti daun pandan dan daun suci. Untuk membuat pudak, dibutuhkan bahan-bahan seperti tepung beras atau sagu, santan, gula pasir dan gula merah, air, op dan perasa. Pertama, tepung sagu dan gula dicampur. Setelah rata, lalu diberi air dan santan yang sudah direbus. Kemudian, diaduk-aduk dan diberi rasa sesuai selera. Adonan yang sudah jadi selanjutnya dimasukkan ke dalam kelopak daun pohon pisang atau OP yang sebelumnya sudah dijahit dengan alur seperti huruf L tanpa sudut sehingga sisi dan dasarnya tertutup dan membentuk ruang seperti gelas. Setelah adonan dituangkan, ujung kemasan yang terbuka dikuncupkan dan diikat baru dikukus selama satu jam. Setelah matang, pudak tinggal didinginkan dengan cara digantung per satu ikat atau sepuluh pudak. Dalam perkembangannya, kini para pembuat pudak semakin sedikit karena generasi sekarang lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik. Sunarti, 65 tahun, salah satu pembuat sekaligus pedagang pudak yang masih bertahan mengatakan memilih usaha pudak karena sudah menjadi usaha turun-temurun keluarga. Peninggalan ibunya, Muya Saroh, sejak tahun 1976. Sunarti merupakan generasi kedua. Ibu lima anak ini menjual satu ikat pudak berisi sepuluh buah dengan harga 25 ribu rupiah. Dalam sehari bisa habis seribu pudak. Pembelinya mulai warga Gresik, Kalimantan hingga Malaysia. Awalnya ya pudak-pudak aja. Sekarang ada pudak ju. Pakai panan betawi sama panan malu. Terus berdiri sejak kapan sih, Bu? Apa? Usaha keluarga ini? Sejak tahun 1976. Ibu yang megang. Itu kenapa kok bikin usaha pudak ini kenapa? Turun-temurun. Makanan khas Gresik, Bapak. Data diskop perindah Kabupaten Gresik, jumlah pembuat kuliner pudak terus menurun. Bahkan pada tahun 2019 tercatat. Hanya ada sembilan orang. Saudara, jika Anda bosan berwisata ke gunung, kantai, atau taman bermain, mungkin kali ini Anda perlu mencoba sosona baru yakni wisata edukasi petik madu. Di mana petik madu lebah hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Sambil berlibur, kita bisa melihat peternakan lebah serta mencicipi madu asli langsung dari sarangnya tanpa dipungut biaya. Kawasan hutan jati di wilayah desa Sugihan, kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban mendadak ramai. Pulauan orang datang silih berganti untuk mencoba wisata edukasi petik madu multivora dari lebah hutan pemburu bunga rumput. Lokasi wisata baru ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini, pengelola tidak memperlakukan tiket masuk bagi pengunjung. Bahkan parkir kendaraan di sekitar lokasi juga tidak ditarik biaya. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung peternakan lebah yang digembala dalam hutan serta mengikuti proses panen madu dan royal jelly. Bagi pengunjung yang bernyali besar, bisa bersuah foto bareng kawanan lebah. Pengunjung wisata edukasi ini tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Mereka mengaku senang bisa melihat dan diedukasi langsung oleh pemilik wisata petik madu ini. Wisata di tempat apa? Wisata petik madu. Terus tadi ngapain aja wisatanya? Boleh ngisipin sama lihat prosesnya nyelep madu. Oh nyelep tadi ya. Rasanya madunya gimana? Manis. Enak ya? Iya. Enggak takut tadi lihat lebahnya di kotak itu? Enggak. Enggak disengat ya? Enggak. Wisata edukasi petik madu ini dibuka setiap libur akhir pekan. Pada musim penghujan seperti ini, kualitas madu yang dihasilkan koloni lebah cukup baik. Sebab sumber makanan lebah melimpah. Tak hanya mendapat pengetahuan seputar lebah, pengunjung juga digratiskan mencicipi madu asli dari sarangnya. Ini adalah wisata petik madu murni. Madu apa itu? Ini madu multivora namanya, karena dihasilkan dari rumputan liar. Jadi ini wisata banyak yang menunjukin? Alhamdulillah sampai sekarang masih berdatangan. Terus kalau yang mau ngincipi gitu? Mau ngincipi silahkan sampai sebuahnya kalau ngincipi, tapi kalau pulang bawa-bawa, ya tetap harus beli. Berarti kalau ngincipi gratis gitu ya? Gratis. Ya saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Kami akan kembali selepas kumandang asal maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitar ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la muhammedan rasulullah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati